Ini firman yang sudah menjadi remah, yang sudah menempel ini Di dalam sang bari kita, jiwa dan batin dan roh kita Suatu saat kita kembalikan dia dalam nyayani Apa yang sudah menempel ini Sehingga saya tanyakan berapa ayat firman Tuhan Tanpa dibaca bisa dihukumkan Kita akui kekurangan kita sebagai orang Kristen Hidup ini diserahkan kepada Tuhan dari Bani Tetapi firman Tuhan pun tidak menempel kita juga di hati kita Tema Mamerum Isimai Cukup sehari untuk sehari Padahal Tuhan memberikan karunianya untuk selama-lamanya Bapak Ibu, Inang, Amang, Kasih Halim ini Ganti iman percaya kita hari ini hanya hari Tuhan Tidak berlaku sekarang Kita tidak akan bisa dewasa firman Tuhan Kalau hanya Karena 6 hari lah Tuhan Hari ketujuh Tuhan beristirahat Tidak akan fokus menjadi orang Kristen Seolah-olah Hari Minggu itu disincikan betul-betul Tapi Senin sampai Sabtu tidak disincikan Di sekolah Minggu termasuk saya Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Sampai hari Senin, hari Senin, sampai hari Sabtu Harinya Tuhan, sampai hari Minggu Semua hari-hari Jadi jangan merasa kita sudah mudus Kalau setiap Minggu bisa mengikuti di bawah Karena Tuhan bukan hanya bekerja hari Minggu Senensatif Sabtu Dia tidak pernah tertilur Seperti Mas Umur Kesal yang serang Tidak pernah dia tertilur dan terlelap Kalau dia tidak pernah diru dan terlelap Kenapa kita tidak mau mengampiri dia Sedangkan dia mengampiri kita setiap saat Ada banyak lagi Habis bulan kering Yang lain-lain Saya tidak tahu berapa Dari jemaat kita yang masih main turun Tolong angkat kami Anak-anak saya mau tanya Siapa bapaknya? Anaknya yang masih main turun Juga sama Tuhan Juga sama Tuhan Juga sama Tuhan Juga sama Tuhan Tuhan sangat parah Kau tidak mau angkat kami Saya mau angkat kami Tahu saya malu Tidak Luar biasa Mau natas ya Lepas dari turun Di penjara banyak itu Narkoba Juga termasuk dan turun Dan Apa itu? Seksualitas Tiga Tiga besar Termasuk judi Bulan balik sudah ditangkap Hidupan tertulis Jurutulis Ditangkap Tapi masih banyak juga Saya dulu di HKI Saya tahu beberapa itu Sintuwa itu Yang mentuh Di dalam hati saya Apa Sintuwa itu? Habis serpon Yang lain Ngomongin Motong-motong Tujuan serpon Untuk motong Anjing Minum tuak Kita berupa sekarang Waktu Tuhan semakin dekat Nanti baca itu Tertama Bedrus 4 Ayat 12 Tertama Bedrus 4 Ayat 12 Janganlah Sekarang ini Kau memberikan Waktu-waktu Hanya kepentingan Nafsu-Nafsu Dunia Tetapi Berikan Waktu-waktu Sekarang ini Waktu yang Mencekam Kepada Memuliakan Tuhan Pernahkah Ibu Sama Bapak Membaca itu Kalau ditanya Memang ini Sudah akhir-akhir Janganlah Kalau menyanyikan Apa itu yang biasa Dinyanyikan Hidup ini Adalah Enak Tapi Betulkah Kita menjadi dekat Sekarang ini Saya sering Mengatakan Saya rindu Mati di perjara Saya tidak Mau rindu Pada saat Saya di kafe Di pesta Kalau Tuhan Mencapatnya Pasal Biarlah Saya yang mati Di tengah Tengah orang Di perjara Karena Saya cinta Orang-orang Di perjara Ada juga Depan halal Mengatakan Yang baik Kalau yang Dinyanyikan Dan orang-orang Tua Bukankah Mereka Yang melakukan Yang mereka Terima hukumannya Betul Maka itu Kehadiran saya Khususnya Tahanan Komisi Khusus Tahanan Komisi Itu Lebih Bermanfaat Terima Tuhan Daripada Dilapas Lembaga Pemasarangan Itu Sudah Tahan Mereka Sudah Tahu Hukumannya Kalau Tahanan Polisi Belum Tahu Empat Tahun Belasan Tahun Hukuman Mati Seluruh Hidup Ngeri Dari Sedap Jadi Lampas Tidak Sengkat Sengkat Lagi Tidak Dibentak Dikator Polisi Wajar Untuk Bila Beribadah Saja Bangun Bangun Dimana Dimana Udah Situ Pendeta Masih Dibentakin Baun Jepat Dilapas Sekali Lagi Tapi Saya Sering Mengatakan Setiap Masuk Ke penjara Justru Di penjara Inilah Gerija Yang Dari Penang Di penjara Inilah Biar Saudara Saudara Tahu Tuhan Pani Suka Datang Bukan Di bagian Gerija Yang Kutus Seperti Hakai Hal Atas Ini Tidak Jangan Cepat Mengatakan Salah Renungkan Saya Dalam Dalam Karena Hukum saya Akan Tidak Pernah Bapak Ibu Dengar Tapi Saya Buka Rahasia Bukan Pada Saat Ini Dia Suka Datang Percayalah Dia Suka Di penjara Di tempat Aksia Di tempat Perjunia Di tempat Orang Merencana Yang Dia Jangan Paling Suka Datang Tuhan Amin Tepuk tangan Buat Tuhan Saya Mau Mengamitkan Apa Yang Saya Katakan Ini Saya Tidak Tidak Tetapi Saya Berani Mengatakan Tuhan Lebih Suka Di tempat Orang Orang Berdosa Nanti Surah Membaca Itu Di Mat 75 Dari Ayat 31 Sampai 46 Sudah Pernah Kita Dengarin Ibarat Seorang Gembala Memisahkan Gembala Di kanannya Kamping-kamping Di kirinya Inilah Sang Hakil Sang Hakil Itu Ibarat Seorang Gembala Memisahkan Gembala Di kanannya Kamping-kamping Di kirinya Dan Sang Hakil Itu Gembala Mengatakan Kepada Gembala Gembala Itu Terimalah Kerajaan Surah Hari Ini Saat Ini Yang Sudah Disiarkan Dibadamu Sejak Dunia Dijadikan Karena Takkala Aku Lapar Kalian Memberikan Aku Pakat Takkala Aku Harus Kalian Memberikan Aku Mimu Takkala Aku Orang Asik Kalian Memberikan Jumpang Aku Di rumah Takkala Aku Terlalu Jantung Engkau Memberikan Aku Pakai Takkala Aku Di rumah Sakit Kalian Membesuk Aku Dan Takkala Aku Dibencara Kalian Menhampir Kapan Tuhan Kami Melihat Engkau Seperti Itu Sehingga Kami Melakukan Apa Yang Sudah Engkau Lakukan Kepada Salah Satu Manusiaku Engkau Sudah Melakukan Itu Kepada Aku Lalu Mengerti Mereka Itu Jelas Ada Yang Sudah Melakukan Itu Maka Yesus Mengatakan Itu Jelas Ada Orang Yang Disini Oh Iya Berarti Yang Kita Lakukan Itu Yang Yang Penjara Ke Rumah Sain Yang Sudah Kita Lakukan Rumah Sama Yesus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Sebelinya Kepada Kamping Kamping Ingat Kamping Kamping Enyah Kalian Mas Kalian Kepada Kerajaan Nera Kalian Selamat Lama Dengan Kata Badi Dikatakan Apa Tidak Tidak Lap Engkau Tidak Pernah Kasih Aku Makan Tidak Aku Harus Kalian Tidak Berkena Kasih Aku Makan Dan Tidak Aku Menjadi Orang Masih Kalian Tidak Pernah Mengundang Aku Untuk Minap Di Rumah Tidak 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 Pernah Membesok Kamping Tuhan Guru Nabi Tidak Berkatan Disitu Melihat Engkau Sehingga Tidak Dilakukan Itu Karena Kalian Tidak Pernah Melakukan Kepada Satu Orang Pun Maka Kalian Tidak Melakukan Itu Gapakah Orang Enang Jawab Meni Edimunan Akhir Tahis Tersebut Saya Serahkan Sebenuhnya Kepada Bisakah Enang Menjawab Ini Dengan Apa Yang saya Katakan Lewat Katakan Yesus Dari Betulkah Sudah Kita Memberi Makan Dan Minum Pakai Membesuk Orang Di Rumah Sakit Dan Apalagi Di Pencara Seperti Kuncuan Saya Terus Hari Senen Saya Tidak Lalu Saya Pulang Kemera Sekali Kuncuan Saya Menyapal Diket Tidak Jadi Kemarin Saya Kedoba Bau Nakas Lalu Tidak Itu Selalu Tidak Dua Sari Cuma Sakit Menihar Kesehatan Karena Saya Kenapa Habi itu Namanya Saya Terjegit Maka Saya Tidak Bisa Semparangan Cokok Dan Dulu Dan Berdiri Saya Hari-hari Dan Tidak Tidak Tetapi Ini Bukan Mengubah Tuhan Untuk Memulihkan Saya Tidak Karena Tubuh Ini Adalah Lemah 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 Tubuh Ini Tidak Jadi Itulah Sehingga Saya Malam Ini Tidak Menginap Disini Padahal Kami Sudah Janji Sama Amun Guru Saya Lebih Bagus Minap Disini Biar Gampang Rangkap Kalau Langsung Dari Bedar Terakhir Oh Siap Siap Malah Saya Minta Di Rumah Nantulang Saya Yang Dapang Saya Kenal Kemarin Baik Nantulang Tuhan Kita Simak Minumkan Bis Nek Sebilang Oh Gampang Nek Amun Buri Saya Berkenal Nantulang Jadi Itu Yang Saya Maksud Sudah Berapa Orang Kita Melakukan Seperti Yang Dilakukan Orang Orang Yang Masuk Kerajaan Sote Atau Sudah Berapa Banyak Orang Orang Kita Tidak Melayani Orang Yang Seharus Kita Mampu Melakukannya Jadi Tuhan Yang Menjadi Hakim Kita Bukan Pendeta Bukan Siapa Bukan Raja Dalam Menerima Kerajaan Sote Karena Dari Semula Sebelum Yesus Laya Ini Nanti Bisa Baca Dalam Yesaya 43 Itu Jelas Dikatakan Di Dia Adalah Penasihat Ajaib Raja Di Atas Segala Raja Dan Saya Mau Tanya Terakhir Kali Tanya Tuhan Yang Sebab Pencipta Lagi Dan Bumikah Yang Menentukan Kesongga Atau Kedera Ayo Anak-anak Sekolah Minggu Yang Sekolah Di Sekolah Kan Diajarkan Juga Atau Siapa Yang Mengalir Sebagai Tuhan Dan Pencipta Lagi Dan Bumikah Yang Menentukan Kita Kesongga Ayo Inah Dan Inah Inah Yang Menentukan Kita Dalam Manusia Biasa Tidak Perlu Pencipta Lagi Dan Bumi Mengadiri Kesongga Manusia Biasa Yang Hina Bakal Lebih Hina Daripada Kita Bersama Sama Orang Yang Di Dalam Dia Itulah Yang Mengakini Bahkan Malaya Sekalibu Maka Tidak Bisa Gilang Sama Orang Orang Di Penjara Jangan Kecil Hati Kalian Adalah Kekihara Kekihara Yang Berharga Di Matamu Jangan Kecil Hati Kalian Belum Menerima Hukuman Yang Selama Lamanya Kalian Berharga Di Mata Tuhan Dan Percayalah Tuhan Selalu Memanggil Engkau Untuk Berdoa Kenapa Ada Dalam Penjara Menjadi Pendera Seperti Jake Marpao Kalau Jake Marpao Bisa Dari Penjara Jadi Pendera Kenapa Tidak Bisa Itulah Tugas Saya Untuk Menguatkan Hati Orang Orang Yang Terpenjara Agar Mereka Tahu Bahwa Mereka Masih Berharga Di Mata Tuhan Bukan Orang Orang Yang Rajin Ke Gereka Belum Tentu Karena Ada Yang Terdabun Menjadi Terdabun Ada Yang Terdabun Menjadi Yang Terdabun Belum Selesai Kita Amamin Hanya Percayakan Pada Yesus Ada Banyak Pengajaran Yang Salah Seorang Kristen Cukup Percaya Saja Tidak Cukup Percaya Saya Simbolis Tidak Percaya Bahwa Dia Dalam Becik Dalam Dan Bumi Dan Berkuasa Tidak Cukup Percaya Tapi setia Sampai Mati Kita Percaya Sama Dia Dan Itu Tidak Cukup Harus Kita Mengikut Dia Mengikut Dia Kita Harus Mengikut Kukup Artinya Kita Harus Menderita Sama Seperti Dia Menderita Sama Seperti Dia Bukan Karena Dalam Kebenaran Kita Harus Mengaminkan Bergerikan Apa Gitu Kiki Bibin Yang Kiri Di Dampak Kasih Juga Yang Kasih Juga Yang Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Itu Arti Kristen Makanya Ada Satu Satu Desa Ada Yang Tidak Cakara Akibat Pilkaris Dan Singap Dimana Peran Gereja Is Sebetulnya Sistim Pilkaris Sudah Betul Yang Salah Manusia Kalau Orang Bertinju Budha Pukul-pukul Lagi Betul Atau Betul Bersihkira Bercinta-cinta Agung Tapi Sudah Bonyok Ini Mukanya Bayangkan Sudah Bonyok Aneh Kak Bahkan Hari Bincang Masih Kelu-kelu Itu Adalah Pertanggingan Bukan Karena Persuara Pribadi Yang May Tumpuk-tumpukan Lain Dengan Hal Apa Kalau Kita Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kita Biasalah Sebab Buka Tentang Bicam Cacimaki Jangan Balas Dengan Gencang Dila Sama-sama Gencang Dila Jangan Balas Karena Tuhan mengatakan nafas Bukan hakmu Pembalasan dan dendam Sering kita baca itu Hakkulah pembalasan dan dendam Kalau kita membalas kejahatan Dengan kejahatan sama juga Salah benar Dan sering saya umpamakan Terkalau main bola Dijegal yang satu Yang satu menjegal kembali Sama-sama Kartu merah atau kartu kuning Jadi jangan pernah Membalaskan kejahatan Berkatilah musuhmu Berkatilah musuhmu Kasih mereka man Sanggupkah kita seperti itu Arti daripada kuserahkan Hidupku sepenuhnya seperti lalu tadi Dan hakimnya adalah Tuhan nanti Jika orang yang mencorimi kita Jika orang yang sudah merugikan kita Menyakiti hati kita Jangan dikudu Tiga kali rugi Sudah rugi karena kutuk Sakit kita memikir itu Dan berdosa kita Tulu hal ini rugi Termasuk barang hilang Sudah hilang barang Saudara kutuk yang mencuri Sudah sakit Memikirkan barang itu Berdosa lagi kepadaku Termasukkan kita Laki memampu Dialah hakim Segala hakim Dalam segala persoalan kita Dia adalah manusia biasa Yang dipundangnya Sudah diberikan segala puasa Di sorga dan di bumi Nanti baca Masjur 103 Sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi Kepada dia Baca juga dalam bahagian 28 Ayat 18 19 20 Kepada itu telah diberikan segala puasa Di sorga dan di bumi Dan inilah Ayat kenyabalan kami Karena itu tergila Jadi karena sumpah bangsa Murid kebapus Dan mereka dalam nama papan Dan berkutus Dan ketahui Kepala aku menyertai Kau Sampai akhir zaman Amen Saya tahu ini Waktu saya agak panjang Tapi sesuai lah ya Dari menan saya Ya enang ya Agak panjang sedikit ya Jauh saya Kalau ini sedentar Sudah sampai Ke rumah Karena saya Kutbah Natal di Merah 3 jam Jadi Saya makpunnya 15 menit Saya bilang gini Dengan bercakap Udah pernah Kasai kami Dan kalau mau Saya Pada lama 15 menit Saya bilang 3 jam Saya pun Saya berbicara Dan Dari Dari Bercak Tapi Semua Diisi Dengan Kutbah